Aduh pak, maaf nih pak, ganggu waktunya lagi nih pak Ini di youtube ada yang nanya lagi nih pak Kalau ada satu nama yang sama di jajaran direksi atau komisaris Di tiga perusahaan yang berbeda Tapi pergerakan tiga saham tersebut sejauh ini nyungsep semua Apakah tiga saham tersebut perlu kita hindari Walaupun bisnisnya menarik Oke, ini pertanyaan yang tidak menarik Karena jawabannya udah jelas dan sudah pasti ya Seperti apa, lu udah tau dong jawaban gue ya Oke lah, pertama-tama nyungsepnya itu seberapa parah? Apakah nyungsep 99%? Ataukah nyungsep sahamnya jatuh ke gocap? Atau nyungsep sahamnya dialisting? Itu udah paling parah lah berarti Nah, tentu ya kalau seandainya sahamnya nyungsep ke neraka jahannam Dan lu udah tau pasti nama emitternya apa Dan nama pengurusnya sama gitu-gitu dong By the way ini kita ngomong berusaha efek India ya Tolong jangan sensitif lah jadi orang Jadi kalau seandainya nyungsepnya sampai separah itu Masuk ke neraka jahannam Which is sebenarnya menurut gue cukup susah ya Mau masuk neraka ya Tapi ada orang berhasil sukses tembus neraka ke level terdalam gitu ya Gue sih pribadi akan memilih saham yang lain lah Yang lebih bagus Kenapa? Karena artinya orang ini udah veteran nih Levelnya ini bukan lagi pemula ya Tapi udah canggih Track recordnya terbukti sukses Sukses menenggelamkan ya orang-orang investor-investor retail 90% investor-investor bodoh Yang mungkin cuman seorang trader sebenarnya Tapi trader berbulu domba Nah, buat gue pribadi sih Ya lebih baik cari perusahaan yang lain lah Kenapa? Karena gue udah berulang kali ngajarin lu ya Kalau lu liat saham papan kuning Sahamnya se***** Ya terbukti nyungsep lah Jadi buat gue ya Buat bisa tau ini perusahaan jelek Perusahaan berangsek Bakal gocap, bakal hilang dari muka bumi Buat gue tuh sesuatu yang gampang dan mudah Salah satu indikator paling gampang apa? Lu tau dalam aliran make investing Dan gue berulang kali ngajarin lu Tentang yang namanya genetika saham Ya kembali lagi yang tadi ya Gue udah bilang ya Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya Oke Jadi lu jangan berharap ada pohon alpokat Buahnya rambutan Itu aneh Pohon alpokat hari ini Besok Kalau dia berbuah Hasilnya ya alpokat Jadi dimanapun ditempatkan Si alpokat ini Bijinya ini Dimanapun dia ditempatkan Di perusahaan A, B, C, D Ya pasti karena dia basicnya alpokat Dia akan menjadi alpokat Lu jangan ngarep dengan alpokat Tunggu durian Itu artinya lu Ada di dunia mimpi Seperti mayoritas trader Yang hobinya bermimpi Jangan lakukan itu guys Nah saham-saham Gue sih Sarankan lu buat Ya cari yang lain lah Yang jauh lebih waras dikit gitu ya Pilihannya ya Udah jelas ini orang berpengalaman Yang sepin Perusahaan Udah berpengalaman Gue ucap Udah berpengalaman Dia listing Gue pribadi lebih baik Pilih yang lain lah Kenapa? Karena sejarah Selalu berulang Dan kita Melakukan tindakan Investasi Kita tidak pernah berspekulasi Kita ini bukan penjudi Kalau udah jelas ini Perusahaannya Belangsak Gue tidak mau berjudi guys Mau sebagus apapun Kata orang Wah padahal besok Sam-sam artificial intelligence Bakal naik bagus nih Emmetannya ini nih Yang punya AI nih Gue gak bakal masuk Udah jelas Jadi semoga jawabannya ini cukup Terang Ya gue gak pernah Bermain di dua kaki Menurut gue Perusahaan sebagus apapun Sektornya sekeren apapun Kalau manajemen yang mengelolanya Tidak amanah Tidak bisa kita percaya Gue angkat tangan Gue melingen kabur Cari yang lain Jadi buat temen-temen Yang hobinya berspekulasi Nyungsep bersama Model-model begini Lo jangan khawatir Akan banyak kesempatan Yang akan datang Akan lahir lagi nanti Perusahaan keempat Perusahaan kelima Ya orangnya itu-itu doang Metodanya sama Gitu-gitu doang Membosankan Menurut gue ya Coba lah kasih sedikit varikasi lah Biar Benzini gak kebosanan ya Untuk mengatauhnya saham yang bagus Saham yang jelek Di Bursa Efek Indonesia Menurut gue kok terlalu mudah Tolong lah agak variasi dikit lah Nah buat temen-temen Investor pemula Yang pengen Mangan merasakan nyungsep Kenaraka JANAM Lo bisa coba lah Apa yang dilakukan orang ini Untuk berinvestasi Di saham-saham Yang dikelola oleh Manajemen yang dipertanyakan Kewarasannya Kalau gue pribadi Gue tidak tertarik lah Masih jauh banyak Ingat ya Ada 800 perusahaan lebih loh Di ASG Gue yakin masih banyak Yang waras lah Jadi lebih baik investasi Yang jelas-jelas aja Yang pasti-pasti aja Cari manajemen yang lo bisa percaya Yang amanat Yang trusted Yang gak aneh-aneh Kalau gue pribadi Lebih baik Jalan dengan perusahaan Yang seperti itu Investasi bukan cuma Soal bisnisnya Ingat ya Banyak orang itu silau Dengan oh ini peluangnya Seperti ini Opportunity-nya Potensi bisnisnya Market-nya Momentum-nya Itu semua bagus Tapi akan menjadi Tidak bagus Kalau yang mengelola Bukan orang-orang Yang punya integritas Buat Warren Buffett Sepintar apapun kamu Segesit apapun kamu Sehebat apapun kamu Sebagai seorang direksi Sebagai seorang manajer Itu tidak penting Itu tidak ada nilainya Tidak ada gunanya Kalau kamu tidak punya Yang namanya integritas Dan ini gue sepakat Itu orang yang Tidak berbeda Di depan karakter Kita mencari Tiga perkara Ketika kita mencari Orang-orang Kita mencari Intelijensi Kita mencari Inisiatif Dan energi Dan kita mencari Integritas Dan kalau mereka tidak Tidak ada Yang terakhir Yang pertama Yang akan membunuh Karena kalau kamu Mau mendapatkan Seseorang yang tanpa Integritas Kamu ingin Lazy and dumb Dan kita sebagai Investor Sejati Harus sepakat Bahwa kita hanya Mau berinvestasi Di perusahaan yang Manajemennya bagus Yang manajemennya Punya integritas Jadi semoga ini Cukup jelas Posisi kita Sangat clear Di sini Dengan Pilihan penawaran Yang seperti kamu Di depan tawarkan Eh ada tiga perusahaan Tiga-tiganya nyungse Kok kayaknya Agak aneh ya Kalau kita masih Berjudi di perusahaan Begitu Kalau gue gak mau sih Kalau teman-teman Biar Kalau ada direksi Yang udah jelas-jelas Korupsi Udah jelas-jelas Nibul Bikin laporan-laporan Keuangan palsu Biar kelihatan bagus Seksi Di mata investor Lu masih pengen gak sih Masuk Walaupun katanya Ini ladang emas selanjutnya nih Misalkan AI Misalkan chip Microchip Lu masih mau invest Gak di perusahaan kayak begitu Kalau Posisi gue Gue sendiri gak lah Masih jauh lebih banyak Perusahaan Yang worth it Buat kita invest Jauh lebih banyak Lebih baik cari hal lain lah Gue gak silau Dengan hal-hal begitu Semua bisa disetting Tuh Gue gak berminat Ya contohnya ya Kayak perusahaan Yang kita udah pernah bahas lah Ada si Ada si Ada si Brengsek semua Dan terbukti Apa yang gue ajarkan Kan gue itu jaman dulu Ya namanya masih muda ya Gue langsung bikin Gue kan suka bilang ya Ini sahamnya si Bakal turun nih 70% nih Lu beli sekarang 3000 Bentar Belagi paling jadi 800 900 Jadi kenyataan Ini saham ini Bakal jadi gocap nih Kasih gue waktu 6 bulan Pasti jadi gocap Jadi kenyataan Saham Sahamnya 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 Apa yang terakhir Saham Semua apa nasibnya sekarang Ya ada yang daily listing Ada yang gocap Ada yang masuk neraka Beneran gitu kan Jadi Itu dunia nyata guys Bahwa apa dunia investasi ini Lu betul-betul Tentang mempelajari Apa yang terjadi Di dunia nyata Di dunia nyata Mentalitasnya korup Di dunia nyata Tidak punya integritas Dan itu udah berulang kali terjadi Berulang kali terjadi Berulang kali terjadi Sampai bosen Gue bingung ya Orang tiap hari sarapan Nasi uduk Bosen gak sih Bosen kan Tapi herannya di Indonesia Ini investor ini Ditipu tiap hari Tidak bosen-bosen Malah pengen nambah lagi Ah gue kurang banyak nih Kena tipunya Besok pengen lebih gede lagi Aduh hari ini gue cuman Cut loss 100 juta Gue kalau bisa Pengen cut loss 100 juta Aneh gitu Cuma ada Terjadi di Indonesia ya Jadi inilah Ke ajaipan dunia Jadi makin Jadi don't worry lah Kita ini gak kekurangan lah Nasi uduk-nasi uduk gitu ya Capca-capca inilah Tiap hari berlahiran Ingat ya gue selalu bilang Indonesia ini oversupply Orang bodoh Pergilah Kesana Ke Bursa Efek Lu bakal liat Begitu banyak orang yang Investasi hanya mengandalkan Harapan-harapan palsu Kata Rasi Bintang ini Bagus Kata Rasi Bintang itu Bagus Kata formasi Lilin ini Bagus ini Sebenernya lu mau investasi Atau mau Ya jadi tolong lah ya Yang jelas-jelas aja lah ya Mungkin temen-temen yang udah ikut Seminarnya Benix ya Lu pasti ngerti lah Apa yang gue omongin Bahwa Orang itu itu aja lah Kita udah tau sama tau lah ya So gak usah diperjelas lagi ya Ya gue sih berharap Makin banyak orang yang pengen Jadi investor tentunya Bukan jadi trader Kemarin ada yang bilang lah Tapi kalau trader itu musnah Berarti Bursa Efek nanti bangkut ya Tutup kata siapa Kalau semua orang fokus jadi investor Lu sama gue invest yang kepanjang 10 tahun 20 tahun Ya pakai akal sehat aja Apa mungkin sahamnya tambah turun Mungkin gak Ya kalau semua orang tambah jadi investor Yang ada tiap hari tambah naik Tambah naik dong Ya jualnya sesuai kebutuhan aja Misalkan anak lu mau Masuk sekolah Tahun ajaran baru Lu baru ambil Oh Tiga tahun lagi Saya mau ambil Karena saya mau ngelamar pacar saya Menikah Lu baru ambil Ya sesuai dengan kebutuhan lu lah Apa yang terjadi kalau Bursa Efek makin banyak investor Menurut gue makin sehat dan makin bagus Gitu Udah jelas lah Kalau semua orang jadi investor Ya harga sahamnya makin naik Masa ada yang bilang Pak nanti kalau semua orang jadi investor Harga saham tambah nyusup Tidak betul Kalau semua orang jadi investor Harga sahamnya tambah naik Buktinya apa Semua orang Hobinya apa Beli tanah Invest tanah Akibatnya apa Ya harga tanah makin Mahal Gak ada ceritanya Harga tanah di Makin lama Makin murah Yang ada apa Makin mahal Makin banyak orang yang pengen Beli tanah Pengen bangun rumah Makin banyak investor ya Harga tanah makin tinggi Jadi ya teman-teman Semoga cukup jelas nih Bahwa ya Kalau gue Gue akan pilih Perusahaan yang bagus ya Kalau kita mau beli saham kan Bukan karena Apa kata lilin ya Tapi kan apa kata Bisnisnya sendiri ya Bisnisnya udah cek Lo harus cek juga dong Manajemennya yang menjalankan Punya integritas Atau tidak So buat gue Itu poin yang paling Penting Bukan soal Oh ini lagi musimnya Saham ini nih Oh ini lagi musimnya Durian nih Ini lagi musimnya Nanas nih Kita harus beli nanas Enggak Jangan lebih penting ya Lo cek bisnisnya Lo cek orang-orang yang menjalankannya Jadi gak ada tuh Ceritanya tuh BNX investasi karena Musimnya bagus ya Hari ini musim durian Jadi beli durian Besok musim nanas Jadi beli nanas Gak ada Gak ada begitu Kita investasi murni Karena secara fundamentalnya Bagus Opportunitynya bagus Dia punya pertahanan juga bagus Manajemennya juga bagus Bukan karena kita lihat Candlesticknya membentuk Pola tertentu yang menarik Untuk dibeli Enggak Kita gak percaya itu Waks Bukan karena Rasi bintang-rasi bintang Menunjukkan Bahwa Uranus akan menabrak Metunus Sehingga terjadi hujan Duit di Indonesia Enggak Aduh Sama sekali amit-amit Bukan juga karena Aliran-aliran bandarmologi Yang kerjanya Melototin order book Bandar ini lagi jual ini Bandar ini lagi Kumpulin barang Bandar ini lagi beli ini Menurut gue itu absurd Itu gak ada hubungannya Dengan investasi lah Investasi itu murni Bagaimana kita membeli Perusahaan yang bagus Emittan yang bagus Bisnis yang bagus Manajemen yang bagus Autoritynya ada Ya that's it Dan itulah kenapa Kalau menurut gue Gue berlangkali bilang Investasi itu bukan Dunia baca-baca Angka-angka yang bergerak Di layar monitor lu Bukan Tapi tentang bagaimana Lu melihat Bisnisnya itu sendiri Di dunia nyata Gitu ya Bukan dunia imajinasi lu Itu gak jelas Terus lu pertanyakan Keluarasan lu Sebenernya lu ini Sedang berinvestasi Atau lu lagi berjudi So guys Investasi itu gampang Yang pasti-pasti aja Yang jelas-jelas aja Beli perusahaan yang make sense lah Yang lu pahami bisnisnya Syukur-syukur lu memang Juga melakukan Bisnis itu Atau lu bekerja di dunia itu Jadi lu jauh lebih nyaman Jauh lebih santai Jauh lebih relax Dan lu berinvestasi Karena lu udah tau Masa depannya panjang Dan jelas Kalau lu lihat di inbox kita Banyak sih orang Dari karyawan-karyawan Emiten ya Banyak Suka inbox gua Pak perusahaan saya begini Pak perusahaan saya begitu Ya saya bilang ya bersyukur lah Minimal lu jadi tau Mana perusahaan yang bagus Mana perusahaan yang jelek Jadi make sense Oke ya Jadi ilmu investasi kita Sangat jelas and clear Lihat bisnisnya Lihat orangnya juga Oke guys Semoga video ini Bermanfaat Dan semoga bisa membantu Perjalanan investasi kamu Ini dia investasi yang Jelas-jelas aja Nguaras-waras aja lah Salam sehat Salam cuan Bye bye